Apakah kita boleh mengucapkan selamat hari Natal dan blablabla lain sebagainya itu. Itu seputar yang banyak ditanyakan teman-teman di juga fakultas-fakultas lain yang kebetulan mereka beragam. Tapi prinsipnya berkaitan dengan adanya Nabi Isa dan Natal itu membangun toleransi sesuai proporsi yang ada. Ya kalau interaksi harus, tapi bahwa kemudian pada masalah akidah ya teman-teman mesti lebih hati-hati. Saya agak mohon maaf ada dulu yang pernah nanya tapi belum sempat saya balas ya. Nanti kalau agak ketumpuk-tumpuk di forward ulang nggak apa-apa. Tentang bagaimana kemudian bergaul dengan teman-teman di kalangan non-muslim dan apalagi kemudian dengan ateis gitu ya. Dan beberapa mahasiswa teman-teman sekalian yang kebetulan ada tanya di apa WA belum saya jawab. Ya tolong nanti di forward ulang ya. Bukan tidak mau menjawab tapi mungkin karena kelupaan dan sudah tertumpuk dengan WA-WA yang lain. Nah ini peristiwa di hari akhir nanti ya teman-teman sekalian bisa dilihat di sini. Ada Yomul Barsa ya ketika Yomul Barsa berarti kemudian kita apa nih? Kita ini di alam kubur ya. Di alam kubur seperti Masya Al-Hak nanti semuanya dimatikan. Ya Mbak Dira mati, Mbak Intan mati, Masya Al-Mati, Mbak Dika meninggal ya. Apakah kemudian semuanya pasti akan meninggal? Iya pasti. Dan semuanya nanti baru kemudian Yomul Barsa dibangkitkan di sini. Yomul Bahas semuanya kemudian ditiupkan ya sangka kala itu. Lalu ada di sini Yomul Mahsyar. Ya Yomul Mahsyar. Yomul Mahsyar itu dikumpulkan ya manusia di Padang Mahsyar. Di Surah Al-Kahfi itu ya di 47 dia apa namanya. Sebelum ya sebelum diminta pertanggung jawaban maka menerima buku catatan masing-masing kita dan kita akan mempertanggung jawabkan itu. Semua amalan kita tadi yang saya sebutkan seperti jejam rekam kita itu semua direkod ya. Yomul Mizan. Di sini tadi ada Yomul Mizan. Di mana Yomul Mizan ya ketika kemudian semua kita akan ditimbang ya. Semua akan ditimbang amal-amal baik kita. Apakah kemudian nanti Mizan yang berat kebaikan ataukah kemudian berat yang kepada kemasyatan. Setelah diperiksa semuanya dipilah-pilah ya. Lalu timbangan itu di Surah Al-Gro'ah itu juga disebutkan tentang itu ya. Bahkan kemudian apa dijelaskan tangan kita nanti yang akan menerima yang tangan yang mana. Apakah yang kiri atau kemudian yang dari depan atau dari belakang. Termasuk adalah yang timbangannya ringan dimasukkan kepada apa? Naraka Hawiyah. Itu juga dijelaskan di Surah Al-Gro'ah. Termasuk Yomul Siratul Mustakim atau Sirat kita Mustakim ataukah yang tidak gitu. Siratul Mustakim artinya jembatan yang lurus. Ya ini jembatan yang menuju surga yang wajib untuk dilalui oleh setiap kita manusia. Di bawah jembatan itu terdapat neraka. Siapa yang dapat melaluinya maka dia akan selamat. Dan siapa yang kemudian tidak melaluinya lalu tidak selamat. Memang ini ada di beberapa penjelasan misalnya tafsirnya Pak Kaur Syihab ya tentang Sirat. Itu lebarnya yang seperti apa ya. Doktrin kita kan memang seperti rambut kecil gitu ya. Tapi itu kemudian di beberapa ulama dijelaskan yang lain ya. Tentang Sirat ketika kemudian kita nanti berada mau menuju surga atau neraka itu. Ayat-ayat yang berkaitan dengan kiamah. Tadi kita sebutkan ada beberapa ya. Termasuk di Az-Zumar ayat 68. Jadi ketika menjadi teuplah sangka kalah trompet itu. Maka apa yang ada di bumi dan di langit itu menjadi roboh. Kecuali yang digandaki Allah. Hari kebangkitan juga dijelaskan. Zilzalah. Dan waktu itu manusia keluar dari kuburnya. Lalu keadaan mereka kemudian dipertontonkan. Semua apa yang kemudian dilakukan. Termasuk ya umul mahsyar ketika lalu kita dikumpulkan. Ini ada di Surah Al-Kafi. Apapun yang kemudian sudah dijelaskan Al-Quran itu pasti benarnya. Ingat akan hari yang diperjalankan gunung dan bumi lalu dikumpulkan seluruh manusia dan tidak ditinggalkan seorang pun dari mereka itu. Artinya apa teman-teman sekalian ketika kemudian kita melihat di sini ada syarat, ada syafa, ada surga di akhir ini. Nanti kita bahas tentang surga neraka. Kita di dalam posisi diyakinkan bahwa kehidupan ini tidak ada yang kemudian terlewatkan dan itu semua sudah diatur. Tinggal kita percaya atau tidak. Mbak Diyah, Mbak Hasna, Mbak Diyah. Tinggal meyakinkan atau tidak. Kalau saya lebih memilih meyakini daripada apa? Nanti ternyata kiamat itu tidak ada. Nomor 12 tidak ada. Ya terserah. Bagaimana kemudian teman-teman yang ada di fakultas hukum melihat sebuah realita dari gejala sosial. Misalnya Mbak Marta. Ada kemudian seorang kakek, nenek yang kemudian punya hak lahan. Dan dia sah pemiliknya karena itu warisan dari orang tuanya. Lalu kemudian disita atau kemudian diambil oleh para orang tertentu yang tak bertanggung jawab. Lalu pengadilan memenangkan orang yang bertanggung jawab itu. Kira-kira. Nah sampai hari, sampai kemudian meninggal kakek, nenek itu. Dia tidak mendapatkan hak warisannya lahan itu. Dan yang kemudian menang di pengadilan itu. Mereka kemudian menikmati di dunia ini kemenangan lahan berhektar-hektar itu. Kira-kira. Kalau kemudian dunia ini berakhir dan tidak ada kiamah. Adilkah kehidupan ini? Itu aja analogik. Tidaklah logis kalau kemudian keadilan itu tidak ada di yaumil kiamah nanti. Lalu Allah huwa ahkamul hakimin. Allah akan hadir sebagai sosok zat yang kemudian yang paling adil. Ahkamul hakimin. Maka disitulah maliki yaumil din. Allah yang memiliki kehidupan ini. Maliki yaumil din. Lalu akan bertanya kira-kira begitu. Mana itu pemimpin-pemimpin yang menyatakan pemimpin dunia. Sekalipun dari Fir'aun. Hitler memimpin-pemimpin dari United States of America di jaya dari dulu hingga sekarang misalnya. Atau bahkan mana itu presiden-presiden Republik Indonesia misalnya. Dalam konteks ini. Atau bahkan kemudian mana itu mahasiswa-mahasiswa yang merasa paling besar atau desain-desain dan lain sebagainya. Allah maka hadir maliki yaumil din. Allah yang kemudian menguasai segala di hari akhir. Yang kemudian kehidupan itu sudah semuanya halikun tadi. Rusak lalu dibangkitkan yaumil pas. Jadi teman-teman sekalian. Dengan demikian maka kita ini disuguhkan satu bentuk keyakinan yang luar biasa. Kita bersyukur masih di kehidupan ini ya. Mari lalu diisi dengan yang luar biasa. Mumpung teman-teman masih semester satu. Apalagi kemudian saya nyatakan. Saya apresiasi teman-teman di fakultas hukum. Yang kemudian akan mengerti tenggelang hukum. Menegakkan hukum seadil-adilnya. Dan lalu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada masyarakat sebesar-besarnya. Kenapa? Karena semua jejak langkah kita di dunia ini perilaku baik dan buruk. Semuanya akan dapat balasan. Di surah Al-Zilzalah itu jelas. Barang siapa mengerjakan kebaikan. Sekecil Zarah pun pasti Allah. Apalagi yang besar-besar pasti Allah juga akan lebih tahu. Jadi disitulah kenapa kemudian di surah Yassin tadi itu juga terjelaskan kan. Aliyah menaktimu alafahihim wa tukalimu naidihim wa tasyaitu arjuluhum bimakanu yaksibun. Yassin di surah 65 ya. Tapa kemudian hari itu Allah menutup mulut setiap manusia kita. Lalu tangan-tangan kita yang akan berbicara. Kesaksian atas kaki kita dan semuanya. Maka sekali lagi mata ini kita gunakan dengan bagus ya Mbak Mata, Mbak Dihayu ini ada dua. Ini Dihayu siapa? Ini Mbak Dihayu Nurani. Yang satu Mbak Dihayu Kartikasari. Oh ya namanya sama Dihayu ya. Oke ini Mbak Hasnah. Oke kacamatanya yang kelihatan. Oke. Ya Mbak Luzum disini juga Mbak Dian. Mbak Halas Suraya Al-Azai. Oke. Jadi ini ya teman-teman sekalian kita mereview tentang persoalan kiamah. Sampai disini ada yang mau di sharingkan dulu sebelum kita lanjutkan. Assalamualaikum Pak. Ya walaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ijin bertanya Pak. Ya izin menjawab. Kenapa malaikat juga dicabut nyawanya pada hari kiamat? Padahal kan malaikat itu mahluk yang taat dan tidak diragukan lagi ketaatannya. Malaikat mahluk atau enggak? Makhluk Pak. Makhluk Allah. Makhluk Allah. Maka disitulah Allah ingin menunjukkan kebesarannya bahwa Kulus Syai'in itu halik. Halik itu runtuh robo, hancur semuanya. Semuanya. Tanaman, ya hewan-hewan semuanya dimatikan. Termasuk adalah mahluknya yaitu malaikat. Nah cuma kalau nyenangkan tanya posisi malaikat dan jin saat itu di mana? Saya belum tahu. Yang jelas ada di mahluk gue. Nanti kita bahas di pertemuan terakhir. Akhlak terhadap mahluk Allah yang tak kasat mata. Tetapi tadi pertanyaan Mas Ali itu bagaimana kemudian dengan orang yang taat? Jangankan malaikat. Jangan kan malaikat. Ini saya tutup lagi ya Mas. Soalnya ini ada gambarnya lauk-pauk di situ ya sama minuman. Nggak tahu ini kayaknya lagi di warung kopi ya. Saya ganti wajahnya ke siapa ini yang kelihatan. Oke. Wajah saya ajar deh. Oke saya lanjutkan tadi. Sambil lupa Mas gara-gara ada iklan makan minumnya. Apalagi jangankan malaikat. Nabi kita Rasulullah SAW sebaik-baiknya manusia. Khairul Ambiya, Khairul Anam, Azadu Zahidin. Itu dimatikan oleh Allah. Apalagi malaikat. Yang malaikat itu sendiri diciptakan untuk apa? Ini teman-teman ya kita belajar bersama. Bersyukur kita jadi dari manusia. Kalau boleh saya tanya tadi pertanyaannya saya balik ke Mas Ali. Mas Ali kira-kira ya tadi itu pertanyaannya adalah karena malaikat itu taat. Makhluk yang luar biasa dan sebagainya. Sama-sama kemudian sebagai mahluk. Jangan kan milih jadi malaikat yang taat atau jadi manusia. Jadi malaikat aja Pak. Kalau jadi malaikat Mas Ali jenengan gak bisa merasakan makanan yang lezat. Ya nanti Mas Ali tidak bisa merasakan menikah yang mengindahkan kehidupan ini. Milih yang mana lo. Kalau misalkan manusia itu kan banyak godaannya gitu Pak. Iya. Dan godaannya itu kan emang luar biasa. Semakin kita beriman semakin godaan itu kan makin banyak gitu Pak. Itu pertimbangannya sih ke situ Pak. Ya pertimbangannya ke situ. Tapi Anda kita misalnya ke Jakarta. Anda dikasih bekal. Tetap mau berangkat gak ke Jakarta. Dan ketika kemudian di Jakarta. Anda kita semua akan dikasih tiket. Yang kemudian kalau berhasil akan dapatnya dia besar. Kira-kira jadi berangkat gak ke Jakarta. Jadi Pak karena hadiah yang besar itu. Iya dia yang besar. Kita ini udah diiming-iming. Kita ini dari surga dan akan kembali ke surga. Tihat nih wajah Mas Eki. Begini-begini nih. Lihat lo. Begini-gini nih. Ini wajah surga. Coba lihat ada kabelnya di tengah tuh. Saking usaha luar biasa videonya dilihatin. Sambil ngecas itu. Gak tahu itu kabel. Mungkin satu HP atau dua HP yang lain. Tapi maksud saya begini. Walakat keramna Bani Adam. Allah memuliakan kita ini Bani Adam. Kenapa? Karena kita ini diberikan unsur yang lengkap. Di sini ada id, ego, dan super ego. Kalau kemudian kita pelajari tentang dunia psikologi. Secara prinsip dalam dunia agama kita ini ada nafsu. Nafsu ada yang macam-macam. Ada yang nafsu yang mengajak keburukan. Ada nafsu yang kepada kebaikan. Dan termasuk di sini ini yang paling membedakan. Adam diajarkan oleh Allah. Kenapa Nabi Adam yang kemudian diajari? Karena Allah mendesain manusia itu. Sempurna sekali karena kita punya otak. Punya pikiran yang bisa berpikir luar biasa. Apakah kepada kebaikan atau kepada burukan. Tergantung pada pikiran kita. Tapi Rasulullah selalu mengatakan ketika kita akan ke Jakarta tadi itu. Ketika kemudian kita punya hati yang diciptakan oleh Allah. Kayak chip yang luar biasa itu. Kalau itu baik dan Anda tata dengan baik. Maka kehidupan kita akan baik semuanya. Orang-orang pintar. Orang yang kemudian bergelar. Orang yang kemudian sudah diberikan kekayaan. Tetapi kemudian masih khilaf dengan godaan-godaan suap dan lain sebagainya. Dan hari ini kita dipertontonkan oleh itu. Di saat rakyat kita yang kemudian membutuhkan bantuan yang luar biasa. Dana-dana itu seakan kemudian dirawal oleh orang-orang yang sudah merayakan anugerah kebesaran, kecukupan materi, pendidikan, dan bahkan jabatan. Tanpa saya sebutkan kementeriannya. Tapi artinya apa? Pilihan hidup ini. Which one do you want? You choice the best one? Kepada kebaikan tadi atau kepada godaan? Kalau Mas Ali Akbar tadi sudah diiming surga, ya sudah. Indinat surat al-mustahkim. Kadang kemudian seahiran juga. Ya Rab, kita ini manusia. Kenapa kemudian dikasih musuh yang gak kelihatan? Kalau kemudian musuh kita kayak Mas, eh ini kurniawan kayak begini kan kelihatan. Ya kalau musuhnya kayak misalnya Mbak Luzung ini kan kelihatan. Mbak Asneng kan kelihatan. Nah musuh kita itu setan yang gak kelihatan. Dari zaman dulu hingga sekarang gak mati. Coba bayangkan. Bermilyar, bertriliun-triliun setan itu menggoda dari urat nabi kita sendiri itu. Yang kemudian ada. Tapi kemudian yang asik adalah, seperti tadi pertanyaannya Mas Ali, ketika kemudian kita akan di Jakarta, kita sudah diberikan bekal. Apa bekalnya itu? Ketika kemudian Allah menjelaskan. Dan itu sumpahnya setan. Apa itu? Baik ya Rab. Itu bilangnya setan. Dan setan itu luar biasa. Dia pernah menjadi penunggu di Law Hil Mahfud. Dia pernah bercampur dengan malaikat. Pokoknya profesional sekali setan itu. Jangan dikira setan itu buruk semua. Enggak. Dulu itu makhluk yang paling taat juga. Nanti kapan-kapan dibahasnya tentang setan. Para setan-setan yang berbahagia. Enggak. Ya termasuk saya berarti kan. Potensi kan ada itu. Karena kita manusia ini potensi setan atau potensi malaikat. Kayak ini kan gambaran apa ini Mas Ali ini? Gambaran Rabutak ini. Gambaran setan atau gambaran malaikat. Enggak tahu. Oke. Apa maksudnya? Shortly answer. Kita ini tergantung. Mana diantara kalian yang kemudian baik amal solehnya. Keywordnya adalah kesalihan. Kita ini makhluk yang mulia. Walakat karor menabani Adam. Allah sendiri memuliakan kita, Bani Adam. Apakah kemudian kita memilih menghinakan diri sendiri? Ataukah kemudian memuliakan kembali? Tergantung kepada kita. Allah ciptakan Mas Ali. Dua mata yang indah. Dipakai untuk kemuliaan atau kekehinan. Misalnya ada yang bening-bening lewat. Dari mata lalu turun ke mulut. Halo cewek. Ataukah kemudian Assalamualaikum. Ya akhi. Ya wakti. Itu pilihan kata kan. Lalu kemudian ungkapan. Ketika naik kemudian kita bis. Apakah kemudian Bismillahirrahmanirrahim naik bis. Ataukah kemudian kita berbilang? Yang asemi. Misalnya gitu ya. Kondiktor kita belum naik. Sudah naik langsung. Itu pilihan-pilihan kata. Dari ungkapan kolbu kita. Nah itu adalah pilihan. Kalau saya kemudian ditanya. Milih mana? Ya saya akan memilih kepada pilihan-pilihan surga. Oke. Nah surganya yang kayak apa? Ya macem-macem. Itu. Nama-nama surga misalnya kita lihat ya. Di dalam persoalan ini. Sekaligus kita lanjutkan ya. Ada janatul firdaus. Wah keren tuh. Di surat al-lakafi itu jelaskan. Ada janatul aden. Surga kekekalan. Janatul na'im. Yang bersihkan ikmadan. Janatul khuld. Ya surga penuh dengan kekekalan. Ada juga kemudian janatul ma'wah. Apa itu janatul ma'wah? Ya janatul ma'wah. Ya satu bentuk dari kategori surga tadi yang indah sekali. Termasuk apa lagi? Janatul salam. Darussalam. Tempat yang damai. Yang kekalabadi. Darul koror. Nah ini nama-nama surga. Apakah kemudian pilihannya kita ke surga atau ke neraka? Tergantung kita. Masal janatul tila tiwud jal mutlakun di surat al-raja. Ayat 35 itu kita baca misalnya. Kita ini sudah dijanjikan. Surga. Dan kita itu dari surga. Nabi Adam itu penghuni surga. Yang lalu diturunkan ke muka bumi ini. Ya untuk kemudian berlabuh nanti kemudian ke surga kembali. Terakhir nih kita bahas tentang neraka. Ini saya. Ya sebentar lagi nanti baru masuk ke. Ada international conference di pengabdian ya. Nanti setelah kuliah. Oke tadi nyampe mana ya mas? Saya lanjutkan sebentar ya. Tadi jawabannya kan sambil saya jawab ya dari mas Ali. Jadi nanti kalau kurang enggak apa-apa. Kurang memuaskan. Nanti kita lanjutkan di pengulian lah itu ya. Tapi ini saya izin. Kalau tak lanjutkan sebentar di neraka atau mau tanya dulu tentang neraka? Ya. Tanya dulu aja pak. Ya silahkan sudah nanya nggak apa-apa. Nanti kapan-kapan. Kan ada sebuah hadis. Kalau yakjud dan makjud itu keturunannya Nabi Nuh gitu pak. Mungkin kenapa pak? Harus nama uutin pak. Ya pentingnya apa? Dan apakah ada ayat Quran yang menjelaskan tentang kalau yakjud dan makjud itu emang benar keturunannya Nabi Nuh gitu. Anda dapat dari mana? Saya pernah baca di sebuah hadis Ibnu Jerir atau siapa pak? Ya besok dikemukakan lagi ya. Nanti kita analisis itu yang jenatamukan. Ya oke. Kita lanjutkan lagi ke neraka ya. Oke. Tadi Mbak Luzum ya. Terima kasih. Kita lanjutkan dulu. Sambil nanti ditunjukkan hadisnya nanti juga kita lihat referensinya. Ya tadi sampai ke mana. Ini jawabannya pak. Iya iya jawabannya nunggu dari jenengan. Kalau saya jawab itu tidak valid. Apa urgensinya juga? Lalu pertanyaan saya. Kalau kemudian dia tidak keturunan Nabi Nuh pentingnya apa? Ya. Saya cuma mau masukin aja emang benar atau enggak gitu ya. Iya. Nanti kitabnya itu tolong ditunjukkan referensinya itu. Nanti saya lihat cekkan juga yang ada di tafsirnya. Di Al-Quran. Ya ajus wa ma'ajus itu ya. Gitu. Baik. Kita lanjutkan dulu ya ke neraka ya. Neraka. Oke. Tadi dari pertanyaan Mbak Luzum sama pertanyaan Mas Ali. Jadi kalau kemudian ada lagi yang bertanya dulu enggak? Nanti biar terkumpul sekalian. Selain Mbak Luzum ada? Mungkin saya izin bertanya pak. Ya iya Mbak Hala silahkan. Tapi terkait kiamat yang tadi. Kalau misalnya kiamat kan katanya terjadi pada hari Jumat. Sedangkan hari Jumat di setiap negara itu berbeda-beda. Ada yang hari ini hari Jumat. Di negara lain hari Sabtu. Apakah ada suatu waktu tertentunya pak? Terima kasih. Iya baik. Pertanyaan sebelum ke sana Mbak Hala. Hari Jumat. Terjadinya kiamat itu serentak atau tidak? Tidak tahu pak. Serentak pak. Ya. Serentaknya berapa hari? Hari Jumat itu pak. Jadi pas waktu itu tiba-tiba ada apa namanya? Awan kabut hitam begitu pak. Ya itu selesai berapa hari? Hancur sehari itu pak. Tidak tahu kan? Tidak tahu. Al-Qariah mal-Qariah. Di situ tadi dijelaskan. Kalau pertanyaannya adalah apa yang terjadi? Oke. Dari gambaran tentang dunia. Tentang dunia. Tadi yang ditanyakan menarik. Oke. Ini misalnya anggap saja satu bentuk global. Ya. Ini dunia. Oke. Ini dunia. Ketika proses ini dunia. Galaksi ini. Saya membayangkan atau kita membayangkan seperti Laylatul Qadar. Kalau kemudian malam ini misalnya sekarang malam ada di sini. Dan kita orang Indonesia malam ada di sini. Ya. Laylatul Qadar. Apa yang dimaksud dengan Laylatul Qadar? Laylatul Qadar. Laylatul Qayru min Al-Fishyar. Ketika kemudian malam di sini. Oh berarti hari itu malekat turun ke sini. Oke. Lalu yang terjadi di sini. Di bawah kita Amerika Serikat misalnya. Ya. Kalau sekarang ini di kita adalah jam 8 lewat 11. Di Amerika Serikat. 8.11 malam hari. Oke. Itu suara dari Amerika. Ya. Maka yang di sini ini ya. Apakah kemudian tidak mendapatkan malam itu. Dan malam itu terjadi. Malam Laylatul Qadar. Bayangkan bahwa bumi ini tadi kecil di sini. Yang seperti debu ini yang tak terlihat. Ya. Ini adalah bumi. Dan Allah dalam pandangan yang seperti kita sekarang ini. Melihat di antara hamburan. Ya. Miliar galaksi yang ada di sini. Ya. Apakah begitu sulit ketika kemudian Allah menurunkan Malam Laylatul Qadar yang di sini. Dan kemudian dalam hitungan yang sesaat juga kemudian ada di sini. Berarti bukan malam di situ juga. Karena apa namanya. Di situ lalu Amerika sedang siang hari. Padahal malam Laylatul Qadar itu malamnya. Di sinilah kenapa kemudian. Kulusya'in Halikun itu ketika kita konteks tasikan. Dengan persoalan kiamah. Proses terjadi itu. Ketika kemudian persoalan hari. Di situ hari sudah selesai. Maka disebut dengan saat. Saat sudah tidak ada lagi. Apakah hari kemudian masih berlaku. Tidak ada hari berlaku lagi di hari itu. Oh berarti itu kan Jumat di sana. Tidak ada hari lagi. Sudah selesai. Kulusya'in itu. Berarti tidak tepat. Kalau di Amerika itu masih Kamis. Perputaran apakah itu nanti prosesnya. Yang kemudian terjelaskan di situ. Al-Khariah. Tadi itu yang di jalan. Waljibal. Langit semua berhampuran. Apakah baik proses atau tidak. Secara detailing kita tidak menjelaskan itu. Atau kita tidak mendapatkan. Tentang langsung seketika habis itu. Tetapi bahwa proses yang terjadi semuanya. Akan diruntuhkan oleh Allah. Yang kalau kemudian. Apakah benar hari Jumat atau tidak. Tetapi yang disebutkan adalah jiri-jiri. Termasuk apakah kemudian masalahnya. Masya'ul-Hak. Apakah akan tahu. Di hari apa akan meninggal dunia. Tidak ada yang tahu. Apakah kiamat betul hari Jumat. Secara persis hanya Allah yang paling tahu. Bahwa kemudian ada penjelasan. Kemudian nanti hari. Ketika bumi ini diciptakan hari Jumat. Nabi Adam diciptakan hari Jumat. Baiknya kalau akad nikah itu di hari Jumat. Nanti itu kiamat akan juga dihadirkan. Di hari Jumat. Wawah alam bisawaf. Kalam-kalamnya memang begitu. Baik prosesing apakah kemudian langsung seketika. Atau kemudian hari ini Indonesia. Jawa Barat dulu. Jawa Timur duluan. Biproses yang dibakar. Seketika langsung luluh lantah semuanya. Wawah alam bisawaf. Tapi dengan kuasa Allah itu pun bisa terjadi. Langsung seketika meninggal semuanya. Itu berarti tidak benar tentang hari itu. Apa yang tidak kemudian berlaku bagi kuasa Allah. Proses sekarang misalnya Mbak Al-Suraya. Bagaimana kemudian seperti malekat mematikan bermilyar manusia di muka bumi ini. Bisa bayangin enggak Mbak Al-Sutra misalnya. Ya kan familinya tertentu misalnya di Jawa Timur hari ini mati. Yang di Amerika kemudian mati. Yang kemudian di Eropa lalu mati. Bagaimana sistem mematikan para malekat. Pernah enggak bayangin. Oh berarti kayak ini. Tapi kalau kemudian jendengan bisa tahu tentang misalnya sedikit lah. Walaupun saya sendiri juga tidak bisa memastikan. Kayak listrik ini. Berarti Jawa Tengah dimatikan dong sekringnya. Jawa Barat dimatikan dong gitu. Tapi kalau kemudian dihendaki. PLN ini sebagai satu sistem di seluruh dunia. Langsung dijeglekin dari sini selesai enggak? Selesai. Mati semua. Tapi apapun itu yang jelas bahwa kita meyakini kiamah itu akan hadir dengan sistem kuasa Allah yang sama sekali kita tidak terlalu mampu menjangkau ke sana. Dan itu jawaban saya. Termasuk saya tidak mampu untuk menjelaskan secara detailing bagaimana proses kemudian kiamah itu. Apakah kemudian berhari-hari dan lain sebagainya. Yang saya tahu dari tafsir Al-Quran misalnya di surah Al-Baqarah dan lainnya. Kemudian bumi ini saja. Langit-langit-langit itu dijelaskan secara bertahap berhari-hari. Sampai kemudian disitu sampai enam hari kemudian baru terjadi. Sebagaimana dulu yang pernah kita jelaskan juga manusia diciptakan dari mutuah empat bulan. Kemudian wanu fi khafirruh. Sampai kemudian dia secara medis dinyatakan aterem sembilan hari sepuluh bulan. Kebalik ya. Sembilan bulan sepuluh hari. Itu lalu terjadilah manusia. Tapi apakah kemudian terjadi langsung? Kuasa Allah memang bisa menciptakan langsung. Tapi Allah kemudian mengendaki semuanya melalui proses. Dan tentu kita kalau mau kaya, mau pintar, mau lain dan sebagainya bertahap lah. Karena itu kita mengikuti sunatullah. Kira-kira begitu ya. Baik teman-teman sekalian ada persoalan tentang bahasa neraka. Tapi tidak bijak ini kalau kita perlama lagi karena waktunya. Saya minta maaf sekali. Kita cukupkan di sini dulu ya. Untuk yang tadi masih ada bahasan tentang apa namanya neraka. Tidak usah kita bahasnya kayaknya ngeri ya malaikat. Apa namanya neraka. Tapi insya Allah nanti kita singgungkan di bahasan the next. Dua minggu ke depan kita akan ini via video mungkin ya. Nanti kita tutup di penghujung Desember perkulian kita tentang akhlak. Nanti masih ada akhlak tentang kepada Allah, akhlak kepada manusia dan lain sebagainya. Insya Allah nanti masih ada kesempatan kita bertemu lagi. Terima kasih teman-teman sekalian ya. Kalau memang ada yang belum tuntas sekali termasuk Mbak Lusum. Nanti ingin jawaban atau diskusi lebih dalam lewat WhatsApp tidak apa-apa ya. Kita cukupkan di sini karena saya juga kemudian harus segera beralih ke Zoom yang lain di seminar nasional untuk yang di pengabdian dari kampus kita di Uni Sula sama wakili itu. Dan pagi ini terima kasih semuanya ya telah bergabung. Kita membahas sesuatu yang belum terjadi tapi pasti akan terjadi. Siapkan diri dan karena kita adalah bagian dari kejadian itu mudah-mudahan kita tidak menuhi kejadiannya ya kiamah. Tapi kita kemudian ketemu di Yaumul Pahas bersama dengan para orang-orang baik. Yang kemudian kita juga mendapatkan syafah Rasulullah SAW. Allah saja para malaikat bersolawah kepada Nabi. Apalah lagi kita. Kalau mau mudah urusan selalu bersolawah karena itu adalah perintah Allah. Saya kira itu ya sementara ya. Terima kasih kita tutup dengan bacaan Hamdallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke.